Nah itulah kemudian saya ikut menenangkan almarhum Bapak Profesor Si Sutano, si Tri Susanto yang waktu itu sudah hampir-hampir atau mungkin sudah itu menandatangani pencah-pencahnya. Sebab Bapak ini sebagai direktual sebagai agama misi, harus konsisten, jangan mau seperti itu. Jadi gimana saya bisa tidur, setiap hari saya dipanggil, waktu itu langsung jalanin. Ini heboh yang disebut sebagai heboh lemak baru. Kemudian bergulir pada tahun 1990-an, mulai dipicarakan di Menteri Sulama, sampai lahirnya L.P.Pom. Jadi inilah yang saya ingin sampaikan, asbar menuju dari heboh lemak baru pada mulanya menjadi heboh halal dan saya kira khidmah kembali kejadian yang cukup menegangkan pada masa-masa itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.